Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, mungkin di zaman media sosial saat ini ungkapan yang tepat adalah jarimu harimaumu. Nah, pesan jarimu harimaumu mengingatkan kita untuk hati-hati memilih kata ketika berkomentar atau membuat status. Afif Hamka salah seorang pejabat di pemerintah Kabupaten Luhu akibat unggahan story di WA-nya tanggal 12 Juni 2023 lalu, dia berurusan dengan rumpun keluarga almarhum Andi Nurpalulu. Unggahan story WA Afif Hamka tersebut dinilai ditujukan kepada mantan kepala BKD Kota Palopo tersebut yang meninggal dunia tepat pada tanggal 12 Juni 2023 yang lalu. Tak ayal Afif Hamka yang telah membuat story WA tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada rumpun keluarga almarhum Andi Nurpalulu di kediaman keluarganya di Kecamatan Bua. Tak hanya itu, ia juga membuat video berisi ucapan permohonan maaf kepada rumpun keluarga almarhum Andi Nurpalulu yang diunggah melalui akun media sosialnya, salah satunya melalui Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Afif Hamka. Sekaitan dengan unggahan status pusat saya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, pada pukul 17 lewat 24 dan pukul 19 lewat 13, bersama ini saya memohon maaf yang tulus dan ikhlas kepada seluruh rumpun keluarga, anak, putra-putri, andetolan, kerabat, dan seluruh rekan maupun kolega almarhum Dr. Andi Nurpalulu, saya memohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas luka yang mungkin tergores, atas ketersinggungan, atas semua hal negatif yang ditimbulkan dari unggahan saya. Saya memohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah ini menjadi pelajaran yang berharga juga bagi kami, agar lebih berhati-hati dalam mengunggah atau membuat status di media sosial. Bersama video ini saya mohon maaf sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam kepada seluruh rumpun keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui almarhum Andi Nurpalulu adalah salah satu perangkat kedatuan lubuk, yakni sebagai opu patunru. Postingan Afif Hamka tersebut menemui sorotan dan kecaman berbagai kalangan karena dinilai tidak beretika, disampaikan saat Andi Nurpalulu tengah meninggal dunia akibat sakit. Semoga dengan kejadian ini memberi pesan moral kepada kita semua untuk selalu bijak bermedia sosial. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV